Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adila Fira Riani, saya dari program studi manajemen, saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Panu Hijaya selaku dasar manajemen operasional 2 tentang MRP. Apa itu MRP? MRP atau Material Required Planning adalah metode yang berfungsi untuk menentukan komponen dan bahan apa saja yang diperlukan, kapan dan seberapa banyak jumlahnya dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan rencana produksi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Tujuan MRP atau Material Requirement Planning Secara umum, sistem MRP dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut. Satu, meminimalkan persediaan. MRP menentukan berapa banyak dan kapan suatu komponen diperlukan disesuaikan dengan jadwal induk produksi atau uji. Dengan menggunakan komponen ini, pengadaan atau pembelian atas komponen yang diperlukan untuk suatu rencana produksi dapat dilakukan sebatas yang diperlukan saja, sehingga dapat meminimalkan biaya persediaan. Yang kedua, mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. MRP mengidentifikasi banyaknya bahan dan komponen yang diperlukan, baik dari segi jumlah dan waktunya, dengan memperhatikan waktu tenggang produksi maupun pengadaan atau pembelian komponen, sehingga memperkecil resiko tidak tersedianya bahan yang akan diproses, yang mengakibatkan terganggunya rencana produksi. Yang ketiga, komitmen yang realistis. Dengan MRP, jadwal produksi diharapkan dapat dipenuhi sesuai dengan rencana, sehingga komitmen terhadap pengiriman barang dilakukan secara lebih realistis. Hal ini mendorong meningkatnya kepuasan dan kepercayaan konsumen. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. MRP juga mendorong peningkatan efisiensi, karena jumlah persediaan, waktu produksi, dan waktu pengiriman barang dapat direncanakan lebih baik sesuai dengan jadwal limit produksi. Konsep dasar MRP Suatu sistem MRP pada dasarnya bertujuan untuk merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk mendukung aksi yang tepat, baik berupa pembatalan pesanan, pesan ulang, atau penjatualan ulang. Aksi ini sekaligus merupakan suatu pegangan untuk melakukan pembelian atau produksi. MRP terdiri dari tiga bagian, yaitu input, proses, dan output. Input terdiri dari jadwal induk produksi yang berisi waktu dan jumlah pemesanan dari pelanggan, struktur produk yang berisi komponen-komponen, dan jumlah yang dibutuhkan untuk merakit barang jadi, dan file catatan persediaan yang berisi persediaan yang ada di perusahaan, dan jumlah pemesanan. Proses berisi informasi untuk menentukan kebutuhan bersih pada setiap periode waktu yang telah ditentukan. Output Berisi rencana jadwal pemesanan, realisasi pemesanan, perubahan, laporan pengendalian, laporan perencanaan, dan laporan transaksi persediaan. Proses terjadinya MRP Terdapat beberapa langkah yang harus dilewati dalam upaya penyusunan material requirement planning, yaitu diantaranya adalah, yang pertama, netting, atau persyaratan bersih. Adalah penentuan dari persyaratan bersih yang berasal dari perbedaan antara persyaratan kotor, atau gross requirement, dengan persediaan yang ada. Yang kedua, latting, atau kuantitas pemesanan, adalah salah satu tahapan di mana jumlah pesanan untuk setiap komponen ditentukan berdasarkan dengan persyaratan bersih yang telah dihasilkan oleh proses netting. Yang ketiga, ada offsetting, atau rencana pemesanan, adalah fase di mana waktu pesanan yang direncanakan ditentukan dengan cara mempertimbangkannya waktu tunggu atau lead time process dengan pesanan dari pemasok. Yang keempat, ada exploding, di mana suatu tahapan ini berfungsi untuk menentukan jumlah produk dari yang dibutuhkan. Jumlah produk jadah dengan menentukan build, build of material, dan kebutuhan kotor dari masing-masing komponen. Berikut ini adalah contoh soal MRP. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.